Kak, bahas tentang tips jualan di barang pre-love dengan baik dan benar Karena aku juga jualan barang pre-love Thank you guys atas pertanyaannya Karena yes, akhirnya gue bisa buatin video khusus untuk pertanyaan kalian Yang tidak bisa gue balas lewat komen Nah karena ini bakal jadi pembahasannya menarik banget Dimana gue akan bahas gimana ya caranya biar kalian bisa menjual barang pre-love Atau menjual produk-produk yang stoknya limit Atau model-modelnya limit Nah, banyak banget yang komen, banyak banget yang DM Itu ngomong kok gimana caranya nih gue pengen jualan Pengen banjir orderan Tapi barang gue stoknya limit Atau modelnya gonta-ganti terus Atau barang pre-love Kurang lebih sana lah ya temen-temen ya Jadi gue pengen bahas nih gimana biar kalian bisa eksekusi dengan baik Dan kira-kira apa yang salah Kalau misalnya kalian menjual produk-produk yang modelnya seperti ini Tapi sebelum gue bahas lebih lanjut Kalian boleh kali tinggalkan like dulu sebanyak-banyaknya Supaya ya Ini kan gratis temen-temen Karena gratis kalian juga jangan upload untuk tinggalkan like Karena like itu juga gratis temen-temen Yuk like dulu Gue tunggu sampai hitung ada tiga ya Satu Dua Tiga Thank you guys kalau udah like Langsung aja kita masuk ke pembahasan mengenai menjual barang pre-love Atau stok yang limit atau model yang ganti-ganti Disclaimer Ini menurut opini gue Selama gue jualan di online Gue tidak menyalahkan dan menyudutkan siapapun Hanya mencoba menjawab berdasarkan apa yang gue lakukan Dan gue alami selama jualan online Jadi buat temen-temen disini yang gak tau Produk pre-love itu apa Mengutik laman Amusetsko Pre-love artinya barang yang telah digunakan atau dimiliki Yang dijual sebagai tangan kedua Biasanya barang pre-love adalah barang bekas yang masih bagus dan layak dipakai Contohnya misalnya gue punya produk Terus gue udah gak pake atau bener-bener gak dipake Nah daripada rusak atau gak kepake Ya mending gue jual Nah ini bisa disebut pre-love juga temen-temen Atau mungkin bisa juga kalian menjual produk-produk yang gue pake Terus karena pada suka dan pada nanyain Akhirnya gue juga jual produk tersebut dengan barang yang bener-bener gue pake Kurang lebih seperti itulah ya Cuman case-nya ini ya sama nih Baik produk pre-love atau produk limited stock Itunya sama-sama stok terbatas Nah gimana caranya jual di online untuk produk ini? Algoritm not supported To be fair, kalau kalian mau jualan di online marketplace Di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop Ya algoritma tidak akan begitu support kalian Kenapa? Karena algoritma marketplace itu berdasarkan respons satu produk Semakin laku produk SKU tersebut Maka semakin disupport oleh sistem platform Nah kalau kalian stoknya limit Otomatis ya susah naiknya Karena kalian akan kehilangan algoritma satu produk Nah kira-kira ini berita buruk ya Of course berita buruk temen-temen Karena ya disini gue mencoba meluruskan Memang agak menyakitkan Tapi gue harus menyampaikan ke kalian Algoritma dari sistem platform marketplace Itu memang men-support dari produk Dari satu produk Ketika produk ini mulai banyak diminati Banyak yang klik Banyak yang order Ulasannya makin banyak Penilaiannya makin banyak Dan bagus-bagus Otomatis dari sistem platform marketplace Akan makin menaikkan produk tersebut Nah tapi kalau misalnya kalian ini Gonta ganti model terus Atau mungkin soke limit Otomatis Lo gak punya peluang untuk Ngebuat produk itu jadi Semakin banyak diminati Karena ya penilaiannya cuma sedikit Atau mungkin baru mau naik Tapi habis Kurang lebih seperti itu Jadi algoritma tidak men-support Kategori produk jualan kalian Tapi tenang aja Gue akan coba menyampaikan ke kalian Secara pelan-pelan Gimana caranya kalian tetap bisa Menjual produk pre-love Atau yang limited stock Atau yang modelnya ganti-ganti Di jualan online Jadi how to keep selling in online stores Oke ada dua cara Supaya kalian tetap Aksis jualan di online Yang pertama live streaming Algoritma live dan produk Jelas berbeda Tapi ini nyambu Tapi kalian masih bisa Fokusnya jualan di live Shopee dan TikTok shop Aja temen-temen Gue hanya menyarankan Shopee dan TikTok shop Untuk saat ini Atau mungkin sosial media ya Dengan ini kalian tetap Masih bisa jualan Dan produknya bisa kalian Ubah-ubah SKU tersebut Kalian bisa banyakin Di variasi produk Supaya penjualan SKU produk Dan ulasannya tetap banyak Tapi kalau mau kalian Pisahin SKU-nya juga boleh Jadi kalian memanfaatkan Algoritma live Walaupun produknya Tidak terlalu kalian support Jadi lebih fokusnya Kalian ke live-nya aja Yang kedua adalah Nama dan logo branding Fokus untuk branding Ke nama dan logo toko kalian Buat mereka mengingat Karena kualitas dari produk kamu Produk pre-love Atau model yang dikeluarkan Sehingga traffic di toko kalian Tetap ada Cuman memang agak berat Di awal ya Oke guys Jadi kan disini Gue info ke kalian Tadi ada dua ya Kalian yang jualnya Via live streaming Atau mungkin kalian Bener-bener fokusnya Ke branding nama Atau logo toko kalian Nah Untuk live streaming Memang jadi kalian Mengandalkan Algoritma dari live itu Sendiri temen-temen Karena Kalau kalian mengandalkan Kalian upload produk Kalian iklan Atau kalian marketing Segini segimanapun ya Tapi produknya ini kan Stoknya limit Beda case Kalau misalnya Kalian jualan di live Kalau jualan di live Itu kalian ngomong seperti ini Produknya kalian cantungin Lalu ada yang check out Nah jadi algoritmanya adalah Algoritma live Nah untuk jualan produk pre-love Atau produk yang limited stock Memang gue sangat menyarankan Kalau kalian fokusnya tuh Ke arah live temen-temen Supaya tetap masih di jualan Nah Tinggal produknya kalian ganti-ganti Atau variasinya Kalian gonta-ganti Jadi tetap Ulasannya masih banyak temen-temen Kalau misalnya kalian fokusnya Ke produknya aja Bukan dari live Kalau kalian gonta-ganti Nanti kalian pengen Pelanggaran Udah gitu Nanti algoritmanya jadi berubah-berubah Karena lebih seperti itu Nah kalau misalnya Fokusnya tadi ke Nama dan logo Ya otomatis kalian harus Bisa ngebuat Mereka customer Itu mengingat Nama toko kalian Mengingat nama toko kalian Atau logo toko kalian Dengan tujuan Kalian bisa nge-branding Karena produk-produk Yang kalian keluarkan Itu bagus-bagus Jadi memang Koleksnya terbaik Model-modelnya juga Update-update Atau bagus-bagus Sehingga Mereka itu mencari nama toko kalian Karena sudah percaya Kurang lebih seperti itu ya Dan jangan lupa Strong at content And KOL Kuat dalam pembuatan konten Dan KOL Key opinion leader Rajin membuat konten Supaya terbranding dengan baik Dan bisa dibantu oleh KOL juga Untuk membantu Mempromosikan toko Dan produk jualan kalian Tapi ingat Kalau kalian bisnis pre-love Atau limited stock Pastikan kalian selalu fokus Dan selalu ada produk update Jangan sampai kalian Kehilangan pelanggan Yang sudah capek-capek Kalian dapatkan Karena kalian gak update-update Atau cuma jual yang bener-bener Stok yang ada aja Gak ada yang tau kan Mungkin suatu saat nanti Kalian bisa punya Original produk kalian sendiri Yang berawal dari produk pre-love Nah dari sini Kalian jadi belajar Cara branding Dan cara membuat konten Ini challenge Untuk kalian semua ya Oh iya teman-teman Jadi kalian juga Selain daripada Memanfaatkan Pembuatan konten Dan KOL Kalian juga bisa mengajak Ya brand-brand lokal Atau mungkin Bekerjasama dengan Siapapun itulah ya Atau mungkin kalian buka Boot di event-event Baik event di sekolah-sekolah Di kampus Atau mungkin di mall-mall Sekaligus untuk Nge-branding nama Toko kalian juga Dan juga untuk Supaya perputaran produk kalian Juga jadinya bagus Nah Jadi itu yang harus kalian lakukan Teman-teman ya Jadi bukannya gak mungkin Kalian tidak bisa Menjual produk pre-love Atau limited stock Di online Tetap bisa aja Cuman ya Mungkin treatmentnya Agak berbeda aja Guys good lah Untuk teman-teman semua disini Yang menjual produk pre-love Atau menjual produk-produk Yang limited stock Yang suka gonta ganti model Gue bener harap Semoga kalian juga Akhirnya punya produk Yang bener-benernya Stocknya banyak At least Kalau gak banyak Atau limited stock Ya masih oke lah Masih di atas 20-30 Stocknya Jadi gak bener-bener Stocknya cuman 1, 2, 3, 4, 5 Ya jangan sampe Kurang dari 5 lah Kayaknya kan Sayang aja gak sih Ketika produk yang udah laku Terus harus digonta ganti lagi Digonta ganti lagi Tapi kalau misalnya Branding kalian kuat Baik di sosial media Nama tau kalian juga oke Ya bagus-bagus aja sih Cuman ya Agak capek ya Kalau misalnya harus Gonta ganti produk terus kan Well Segitu informasi yang bisa Gue sampaikan ke kalian Semoga terbantu Kalian mendapatkan insight baru Dan kalau misalnya Kanda pertanyaan lain Boleh tinggalkan di kolom komentar Seperti biasa Gue akan bilang Kalau misalnya pertanyaan kalian Bisa gue jawab lewat komen Di komentar di Youtube Pasti akan gue jawab Atau kalau misalnya Gak bisa gue jawab lewat Komentar Youtube Pasti gue akan buatin videonya Khusus untuk pertanyaan kalian Seperti di video ini Oke guys Sekali lagi gue ucapkan terima kasih Good luck untuk semua temen-temen disini Dan Buat temen-temen disini Yang pengen beli digital course gue Bisa ke Desti.store Slash Rio Gandhi Dan yang pengen nanya-nanya Soal jasa konsultan Baik offline Atau online meeting Bisa hubungi ke nomor di bawah ini Oke guys Sekali lagi gue ucapkan terima kasih Rio Gandhi Peace out Sub indo by broth3rmax